Video CCTV merekam detik-detik sebuah truk menabrak sejumlah kendaraan yang tengah mengantre di gerbang tol Halim, Jakarta Timur. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat ruk pengangkut mebel menerobos antrean kendaraan di gerbang tol Halim, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Meski telah mendekati gerbang tol, truk berwarna merah tetap melaju dalam kecepatan tinggi. Truk pun menabrak sejumlah kendaraan di depannya hingga tertental keluar jalur. Rasanya tabrakan membuat sebagian kendaraan yang tertabrak truk juga terpental dan rusak parah. Dalam video amatir, sesaat setelah tabrakan, tampak sejumlah pengendara tergeletak di sekitar gerbang tol. Sementara truk mengangkut mebel yang menabrak dan kendaraan lain yang ditabrak terguling persis di depan gerbang tol. Mebel yang diangkut truk pun berceceran menutup lajur pintu tol. Menurut saksi, korban, pengembudi truk mengangkut mebel menembut hingga menabrak sejumlah kendaraan di gerbang tol karena mencoba melarikan diri. Usai terlibat tabrakan dengan kendaraan lain sebelumnya. Kita lagi ngantri bayar, mau bayar tol ya. Kita kalau nggak salah ada dua mobil di depan, bagi berhenti. Nggak tahu kenapa sih, kita juga nggak tahu tiba-tiba ditabrak dari belakang terus kita nabrak depan. Bagian depan dan belakang, karena yang belakang ditabrak truk merah, yang depan kita nabrak depannya lagi. Nah, sebelumnya depan baru-baru itu, dia sempat nabrak orang. Nabrak mobil ini ya, ini ya Pak, orang mobil ini. Terus pokoknya cek top gitu, terus dia nyuruh-nyuruh dirugi, kabur. Kabur sampai pintu tol. Nah, pintu tol dia masuk ke bagian yang kedua dari kanan. Dia kabur, sampai di gerbang tol? Sampai di gerbang tol? Sudah, langsung habis nabrak rumah. Pasca kecelakaan, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di gerbang tol Halim Utama, Jakarta Timur. Olah TKP digelar untuk merangkai rangkaian kejadian tabrakan sesuai bukti dan keterangan saksi. Akibat tabrakan, tujuh kendaraan ini, empat orang dirawat di RS Uki Kramat Kejati, Jakarta Timur, termasuk sopir truk mebel yang menjadi pemicu tabrakan. Rencananya, polisi akan melakukan tes urin terhadap sopir truk mebel. Sampai dengan mendekati pintu tol ini, dia memacu kendaraannya dengan kencang. Dan di tol, gerbang Halim Tol ini ada antria. Sehingga dia menerobos, sehingga mendorong kendaraan tiket sampai dengan terlempar ke 25. Ini masih kita gali terus, dan ini untuk pengemudi truk, ini sudah kita amankan. Ini akan di tes urin atau seperti apa? Iya tentunya, dengan lihat situasi itu akan kita tes urin. Sudah kita amankan. Terima kasih telah menonton!